Hai sahabat digital berjumpa lagi di channel aku di videoku kali ini aku akan membahas mengenai jaringan pada handphone bagaimana cara memperkuat jaringan pada handphone jika handphone kalian malah sering merasa lemot atau susah mendapatkan jaringan dimanapun yang kalian berada dan cara kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk memperkuat jaringan di kesempatan kali ini saya membahas mengenai jaringan di handphone tanpa menggunakan aplikasi sama sekali ya cara memperkuat jaringan ini sangat mudah dan sangat simpel sekali kalian tidak perlu menggunakan aplikasi sama sekali dan untuk mendapatkan informasi tonton terus video ini sampai selesai berikut ini saya jelaskan videonya kepada kalian oke untuk cara yang pertama kita langsung saja buka dengan mengklik kode yang biasa digunakan untuk di biasa yang digunakan youtuber-youtuber lain yaitu cara yang biasa digunakan katanya itu untuk internet gratis tapi bohong ini bukan cara untuk internet gratis dan ini cara untuk memperkuat jaringan langsung saja kita klik di bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang oke teman-teman kita sudah berada di informasi telepon informasi baterai dan plastik penggunaan wifi information oke di pilihan di beberapa pilihan di sini kita langsung saja pilih informasi telepon nah disini sudah muncul informasi teleponnya ada email nomor telepon jaringan saat ini kekuatan sinyal layanan GSM layanan GPRS jenis jaringan suara jenis jaringan data status panggilan roaming style jaringan yang disukai jalankan tes ping ya disini sudah lengkap semuanya teman-teman sudah ada semuanya di informasi telepon nah ini gunanya info telepon ini adalah untuk mengatur semua perangkat yang ada di telepon termasuk jaringan ya disini ini cara ini untuk mengatur jaringan jadi di info telepon ini untuk mengatur jaringan kalian jadi yang biasa digunakan mereka-mereka yang membuat video dengan cara mengaktifkan mengaktifkan radio terus dengan mengaktifkan mode pesawat mereka langsung bisa internet gratis katanya internet tanpa sinyal tapi disini sama aja kalau disini dilihat ke layanan GPRS jenis jual kumpung disini saya sudah melihatkan kepada teman-teman nah caranya sangat mudah teman-teman ya caranya sangat mudah dan sangat simpel sekali Coba disini kalian sudah lihat beberapa jaringan udah banyak panggilan jaringan dari VCDMA GSM sampai dengan TD CDMA LTE ya di sini sudah banyak banget jaringannya ya nanti jaringan-jaringan ini yang kita pakai ya di lokasi-lokasi kita berada jadi nanti kita jaringan ini yang kita gunakan terus bagaimana kamu untuk melihat jaringannya itu apakah jaringannya itu terkuat atau tidak di tempat itu caranya Oke kita kembali dulu nah disini kita disini teman-teman bisa lihat di kekuatan sinyal ini kuatan sinyal ini ada 104 DB dan 36 HSU ini setiap lokasi dari setiap tempat kalian berada ini jaring ke kekuatan sinyalnya itu selalu berubah-ubah ya Nah di tempat saya ini ada 104 DB ya ya ini berubah lagi ya jadi kekuatan sinyalnya itu kadang-kadang turun naik turun naik disini tuh letakkan bisa melihatin jaringannya itu bagus atau tidaknya kalau sampai di atas 100 104 DB ya itu tandanya jaringan di tempat kalian tuh lumayan kuat ya lumayan bagus atau sinyalnya handphone kalian Oke langsung saja kita mulai yang pertama kalian harus mengklik disini adalah jalankan testing ya selama kalian mengkliknya itu sebanyak lima kali ya sini sudah klik dan testingnya sudah berjalan kemudian coba kita ganti jaringannya kita coba ganti LTE only oke teman-teman bisa lihat tadi jaringan kekuatan sinyalnya itu ada sampai 110 bahkan 112 nah disini jaringannya itu sampai sekarang saya ganti dengan LTE only di lokasi saya saat ini itu sinyalnya itu langsung kekuatan sinyal itu berkurang jadi 107 107 DB dan tanya LTE di tempat ini tuh eh sangat tidak mendukung lokasinya untuk jaringan LTE ya jaringannya tidak begitu kuat ya begitu teman-teman coba kita bisa ganti lagi dengan jaringan LTE lagi dengan jaringan LTE GSM atau CDMA Oke teman-teman kalian bisa lihat tadi jaringannya itu kekuatan sinyalnya itu ada 107 sampai 108 kalau pakai LTE nah disini saya gabungkan jaringan LTE GSM jadi jaringannya berkurang ya jaringannya tidak begitu kuat coba kita ganti lagi dengan jaringan yang lain ya coba kita ganti dengan ya eh 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 apa nih evido only ya coba kita ganti LTE CDMA ya oke teman-teman kalian bisa lihat lihat dengan saya mengganti jaringan saya mengganti jaringan LTE CDMA auto jaringannya langsung tidak bagus ya disini kekuatan sinyalnya langsung berkurang ya menandai bahwa jaringan LTE CDMA disini tidak bagus ya jadi kalian perlu ganti dengan jaringan lainnya coba saya ganti jaringan eh ini deh coba kita kembali lagi ke yang yang awal ya tadi itu ada LTE GSM auto oke teman-teman kalian bisa lihat disini kekuatan sinyal kekuatan sinyal itu langsung meningkat dan itu 103-102 nah sekarang itu kekuatan sinyal itu udah 105-106 dan semakin meningkat ya berarti menandai bahwa di lokasi ini jaringannya itu sangat bagus dengan menggunakan LTE GSM auto oke begitu teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian coba cara-cara seperti ini di handphone kalian bisa coba dengan cara ini ya teman-teman sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like koment dan subscribe dan share video ini ke yang lainnya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa terus dapatkan informasi terbaru video dari aku dan terus dukung channel aku untuk selalu memberikan informasi